Hai kehamilan ini bisa dibilang kehamilan yang istimewa ya lebih kembar 4 kan jarang bahkan di luar dugaan sebenarnya di minggu ke-23 terkaitkan kehamilan ini service ibu memendai jadi untuk mempertahankan kehamilan harus dapat operasi pengikatan service setelah itu ibunya istri saya dia harus bedres selama setelah operasi dia harus bedres terus gak boleh turun dari tempat tidur kalau bisa di luar jadi benar-benar tidak turun dari tempat tidur tapi dengan itu semua pun tetap ternyata di luar dugaan Tuhan bergantung lainnya pecah ketuban di minggu ke-30 jadi otomatis bayinya mau gak mau harus di lahir oh gitu artinya lahir prematur ya pak prematur setara cesar di minggu ke-30 kira-kira minggu ke-30 ini hari oh gitu nah ini kondisi terkini bayi kita seperti apa pak ini keempat bayi masih dimicu dan progresnya sejauh ini baik karena kami juga merasakan bahwa bayi kami juga diperhatikan dengan baik dirawat dengan baik selamat itu dari apa yang kami akan nah ini terkait dana biaya yang sudah dikumpulkan dari donasi ini kita bekerja sama dengan siapa pak? nah kalau terkait dunia ya memang itu ya itu di luar dugaan kami kalau ini loh prematur jadi sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar lagi kan prematur di usia 30 ribu dengan 4 bayi ya pak? dengan 4 bayi jadi sehingga membutuhkan biaya yang besar dan kami sempat menggalang dana itu sempat dari broadcast dengan bantuan keluarga teman-teman itu dari ada juga yang dari suster-suster terus ada juga kemarin dibantu di buat akun di kita bisa jadi totalnya berapa? totalnya kira-kira 300 juta yang sudah terkumpulnya 300 juta estimasi biaya yang kita buat ini berapa pak? kalau dari estimasi gak ada angka pasti tapi dari hitungan kira-kira misalnya bisa mencapai di atas 600 juta karena ada 4 bayi oke nah ini katanya ada potongan dari dokter ini seperti apa pak? ya juga yang kami syukuri bahwa dokter yang menolong kami dokter yang menolong istri saya dan anak saya itu kami diberikan potongan diskon kepada kami dari sejak dari Mas Lukas yang pertama penglihatan selfie sampai persaingan kami diberikan diskon itu besar pak hampir sekitar hampir 20 juta oh gitu ya nah ini pak terkait ini kan banyak orang awam yang gak tau nih kenapa apakah anaknya dalam keadaan sehat atau micu atau apa ini bagaimana nih bahasa awamnya seperti apa nih pak? ya memang komentar orang semoga anaknya cepat sehat sebenernya kalau yang saya pahami dari juga diskusi sama orang-orang yang sakit sama dokter sama perawat juga ini ini bukan kondisi yang namanya juga anaknya memang belum matang yang memang sebenernya dia harusnya belum lahir tapi harus lahir dia memang membutuhkan alat bantu untuk hidup itulah kenapa dia harus masuk ke nicu dia harus masuk ke pasor menggunakan alat bantu nafas ada berapa selang yang ditusuk mungkin untuk nutrisinya untuk alat bantu dia minum gitu-gitu ada vitamin atau gimana gitu yang memang untuk membantu mereka untuk hidup di luar dengan kondisi mereka dengan organ-organ yang belum sempurna jadi mereka memang butuh bantuan alat-alat gitu suhu ruangan juga gitu oh itu mempengaruhi ya pak agar tetap sehat mereka belum siap untuk di luar batur karena mereka belum cocok dengan semuanya gitu kondisi terkini tapi semua dalam keadaan sempurna kan pak? ya sejauh ini tempat bayi memang terlahir meskipun mereka terlahir semuanya apa? prematur tapi sejauh ini perkembangan mereka oke ya adalah masalah-masalah kesehatan tertentu yang misalnya ada yang sempat muntah tapi itu sudah terlewati sekarang dunia cenderung stabil sampai kemarin ini bayinya jenis keleminya berapa kaya mana pak? jenis keleminya satu perempuan anak pertama itu perempuan dan tiga laki-laki anak kedua ketiga keempat laki-laki kondisi ibu terkini seperti apa pak? kondisi ibu karena sejak awal kehamilan dia bed rest sampai dia melahirkan dia juga bed rest sampai saat ini masih dalam pemulihan kalau pemulihan operasinya sih berjalan baik yang ininya yang lebih ininya sekarang yang lebih beratnya itu karena dia selama ini gak perlu karena dia selama ini gak perlu terima kasih terima kasih terima kasih